Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi isu yang tadi malam Yang awalnya bahwa pasien ini akan dibawa ke Bandung Tapi setelah dikonsultasikan Dengan tim provinsi, dokter provinsi Akhirnya kesimpulannya lebih baik dirawat di Cianjur Tapi subuh jam 3.50 Beliau mengembuskan nafasnya Kemudian juga kami dari pemerintah Kabupaten Cianjur Telah mengirimkan data darahnya Untuk laboratorium ke pusat, ke Jakarta Dan hasilnya Bapak Ibu sudah diketahui di media TV Bahwa itu menyatakan hasilnya negatif dari virus corona Ada pasien satu lagi Pak yang dirawat apakah? Yang dipasien di rumah sakit itu ada Ini rujukan dari rumah sakit klinik harapan sehat Sekarang dirujuk di rumah sakit Sayang Cianjur Dan ini pun darahnya Kita sambil sampel Kemudian akan dikirimkan ke Jakarta juga Kita nunggu Kita nunggu hasilnya dari laboratorium dari Jakarta Saya sudah merintahkan kepada Dinas Kesehatan Dan juga seluruh rumah sakit yang dari Cianjur Dan kemudian juga puskesmas kita siaga Insya Allah di rumah sakit Cianjur Kita siapkan ruangan untuk isolasi Kita mengikuti Jawa Barat Siaga berarti ya? Siaga Tapi himbawan saya untuk warga masyarakat Cianjur Hal tersebut jangan terlalu dibesar-besarkan Dan juga tidak boleh lengah Kita tetap harus waspada Yang terutama masyarakat Cianjur tenang Jaga kesehatan Lakukan hidup PHBS Cuci tangan Bersih-bersih Pola makan yang bagus Makan vitamin yang bagus Istrihat yang bagus Dan juga kami porkomenda untuk sementara Akan mengevaluasi apabila ada masyarakat Yang akan melakukan hiburan yang jumlahnya banyak Ini akan kami evaluasi Dan juga kita juga disiapkan Apabila ada indikasi Warga negara Indonesia Maupun warga negara asing Yang berkunjung wisata ke Cianjur Kita antisipasi Kita siapkan rumah sakit Rumah sakit Puskesmas Apabila hal tersebut terjadi Jadi mudah-mudahan Saya itu tidak terjadi Di Keputusan Cianjur Terima kasih telah-mudahan